Berbagai jenis alat utama sistem persenjataan mulai dari personel berkemampuan khusus, kendaraan taktis lapis baja, senjata api hingga pesawat tanpa awak milik TNI Polri dipamerkan oleh Kodam 12 Tanjung Pura di lapangan Tidayu, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Kamis 1 Februari. Selain sebagai alat pertahanan keamanan wilayah perbatasan negara, sebagian persenjataan yang ditampilkan juga menjadi sarana operasi khusus yang digelar secara terbuka maupun tertutup untuk mendukung keamanan pemilu serentak tahun 2024 di wilayah setempat. Mulai tengah malam ini hingga lima hari ke depan, pergeseran seluruh perlengkapan, peralatan dan persenjataan mendukung ke wilayah perbatasan negara maupun perbatasan provinsi di Kalimantan Barat akan dilakukan. Seluruh anggota, perlengkapan, kendaraan, alat komunikasi kita gelar di sini. Ini sebagian kecil, tapi di titik lainnya di Kodim-Kodim bersama dengan Pores termasuk di Kalimantan Tengah. Yang memang butuh sentuhan dari TNI dan Polri, bagaimana Sireder, bagaimana LCR, semua tempat yang sulit yang kita bisa support, yang kita bantu, kita bantu. Tidak hanya alutsista darat, Kodam 12 Tanjung Pura juga mengerahkan kapal perang dan logistik ke wilayah perbatasan laut. Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan hingga penindakan yang berkaitan dengan gangguan keamanan negara jelang pelaksanaan Pesta Demokrasi di Indonesia. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!